Halo, balik lagi sama Mangkoko Kali ini, gue mau sharing soal bagaimana gue modifikasi kamera-kamera yang gue pakai untuk syuting Dari yang HP yang biasa gue pakai Kemudian Kemudian gue mencoba modifikasi ini Nikon AW130 yang harusnya lensanya biasa ya Biasanya biasa Ini bisa dipasang lensa wide Kan biasanya gue pakai yang HP tadi Yang HP tadi Dan Dan agak sedikit riskan gitu Kalau lagi di jalan ngeluarin Terus dibawa pakai Pakai Sambil goes gitu ya Jadi Ya ini mudah-mudahan bisa lebih Lebih gak bikin khawatir gitu ya Tapi memang Karena awalnya gak Gak wide Kurang wide gitu ya Jadi gue coba memodifikasi supaya dia agak Biasa sedikit wide ya Walaupun Ternyata Ada vignette Kalau untuk foto ya Cuma kalau untuk 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 video Aman Mau lihat seperti apa Cuma 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 Nah Ini Gue punya punya ikon Coolpix AW130 yang lumayan cukup lama udah udah gua gua punya dan jangan dipakai juga karena ini biasanya dipakai sama anak karena mikirnya waktu itu buat ya bisa buat-buat outdoor bisa buat tesebasahan berenang jatuh juga enggak papa gitu ya dan tadi juga mikirnya mau beli mau beli apa eh mau beli kamera second second dari kamera yang yang punya yang murah-murah aja tapi punya fitur eh eh apa eh Asia yang cukup baik tapi ternyata ternyata setelah gua 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 lihat-lihat speknya gua baru baru nge-detailin speknya si AW130 ternyata dia tuh punya namanya movie VR ya ini semacam 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 Ace ya yang udah gue coba sih ya lumayan-lumayan ini sih yang untuk jalan gitu dan dan gua beli ini nih apa buat buat strap di tangan ya jadi kalaupun ada apa-apa enggak terlalu kalau dia jatuh slip dari tangan gua enggak langsung jatuh ke aspal gitu tapi gua udah coba ke jalan dan salah satu video gua yang dirma Xiaomi Nijia dirma itu itu ini pakai 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 kamera Nikon ini lumayan lah ya untuk alternatif tapi jadi permasalahan adalah karena dia enggak terlalu wide si lensanya itu kalau dibilang ini sudah cukup wide ya dia bilangnya pakai 21,5 mm jadi jadi sebenarnya cukup wide sih walaupun di kamera yang besar gua ya DLSL gua kalau mau wide gua pakai pakai lensa HP yang 10-18 ya Nah tadi juga mau coba mau pakai lensanya yang nempel di HP ini nih nge-addon di HP cuma kekecilan dia vignette banget gitu akhirnya gua nyoba-coba-coba mau mau nyoba nge-add-on nge-addon secara brutal ya secara 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 ya pokoknya bisa nempel lensa wide yang lebarnya itu 49 harapannya sih 49 ya harapannya bisa nempel kayak gini gitu nah gitu ya kayak gini sehingga nanti bisa 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 sedikit wide lah cuman berarti gua harus nempelin bracket ini disini caranya mungkin ya ini harus dipotong nanti ya ditempel kali disini ya mpun ini ada surface yang lumayan lebar untuk menempel lem atau double tip tapi agar agar ada kuat ya dan ini lumayan eh apa eh materialnya lumayan keras mudah-mudahan sih bisa 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 menempel dengan 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 bagus ya jadi tidak tidak lentur gitu nah gimana caranya ya gua coba share disini aja ya agar ada brutal sehingga ngarapi pasti cuma nanti gua akan share caranya seperti apa ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton